Fas Bunga Membuat rangkaian bunga yang cantik tentu memerlukan fas agar bisa menaruh rangkaian bunga yang telah dibuat, fas bunga yang cantik tidaklah harus dibeli di tempat-tempat yang mahal. Anda bisa membuatnya sendiri menggunakan bahan sedotan. Kerajinan tirai dari sedotan Tirai merupakan hiasan yang bagus untuk kamar terutama di jendela. Memiliki tirai yang indah dapat menambah kesejukan dan menaikkan mod saat sedang belajar di kamar. Siapa yang tahu ternyata sedotan juga bisa digunakan untuk membuat tirai yang cantik dan indah dihiasi oleh bunga-bunga yang terbuat dari sedotan juga. Taplam meja Sedotan juga dapat digunakan untuk membuat taplam meja. Hal ini membutuhkan keahlian khusus nyaman dan cukup rumit untuk dibuat jika Anda tidak terbiasa menganyam. Sepeda Bagi Anda yang gemar membuat mainan anak-anak ataupun pajangan, sedotan bisa juga digunakan untuk membuat mainan seperti sepeda. Bentuknya yang mungil dan sederhana akan membuat banyak orang yang tidak percaya bahwa sepeda tersebut terbuat dari sedotan. Rumah Siapa sangka ternyata rumah mainan semewah ini terbuat dari sedotan. Di tangan seseorang yang sangat kreatif, rumah pun bisa dibuat dengan bahan dasar sedotan. Sedotan Sedotan warna-warni dikumpulkan dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian untuk disambung-sambungkan hingga terbentuklah miniatir rumah seperti ini. Boneka Sedotan dapat dipadu padankan juga dengan beberapa bahan bekas lainnya untuk dijadikan boneka. Dengan memadukan bahan bekas seperti kancing, bulu, manik-manik, tangkai, dan lain-lain. Boneka berbentuk stikman, sederhana dapat diciptakan. Lampu Ternyata rangkaian sedotan dalam jumlah banyak juga dapat menjadi hiasan untuk membuat lampu. Warna putih sedotan yang dipancarkan pada hiasan lampu akan meredupkan cahaya lampu yang dinyalakan sehingga tidak terlalu terang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.